ini baboni terus di anu di sate kali tiangnya wong singgah daniku anu apa jiwanya lagi oleng salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit salam sehat salam waras salam bahagia salam wong pengen sugeh ini diketemu di kandang dengan bu Suryani ya Purwati enggak taunya ibu dari anaknya murid anu kabarnya anak berapa anu gimana bu dimana sekarang ya Alhamdulillah sehat pak anak-anak saya yang pertama Amat Alpiadi nih yang ngurusin sapi-sapi ini semuanya nih ini Amat ya Amat Alpiadi Amat Alpiadi ngapa enggak lulus dulu enggak mau lulus malahan bikin ya namanya ngikuti teman banyak iya dulu ya dan jaranan iya pak walaian sampe ibu bujuk sampe suruh sekolah itu sampe nangis enggak tau ya Allah oh sos pokoknya yus dari bangi netes lu ngontel sepeda li ngetar ke tengah sekolah nih gue sampe dulu sampe diantarin ke sepeda dulu sampe diantarin ke sepeda di depan Mak Arif itu weh anak mami anak mami ini menjangin itu malah enggak mau lulus ya sekarang gimana udah kerja dimana ini Amat kalau sekarang itu apa di PLM tapi kan di arealnya Pak kalau ada orang yang masang lampu kamu pesen KWH Insya Allah dia yang masang emang enggak suruh sekolah lagi ya memang ada sih suruh sekolah lagi pakai paket kejar paket ya ngejar paket itu biasanya untuk sebagai syarat karena harus lulusan SMA atau enggak atau aliyah gitu kan enggak memang jadi suruh sekolah lagi ya suruh sekolah lagi tapi biayanya belum ada ya terus anak yang nomor dua nomor dua Dwi Arianto kerja di Jakarta Pak Oh alhamdulillah nge di Jakarta Mbak E sih lulus sampai aliyah lulus ya Mbak E kalau yang putri yang putri ikut sama suaminya yang lulusan beberapa tahun kemarin nge sudah nikah Alhamdulillah udah punya anak satu alhamdulillah dan inikilah Bu ini anu gaduh apa-apa ini enggak tuh gaduh gaduh laku enggak tapi nek gaduh dari kecil kan Insya Allah nanti anak pertama jadi milik yang urusi ngoten lupa jadi ini nanti kalau anak pertama milik punya ibu gaya anak eh anaknya kalau mengkanggunan kandang ini udah berapa bulan di sini ini ya udah mau satu tahun ini satu tahun dari kecil lupa ini wihelah sekolah meletak enggak piyuh satu tahun orang badi terenggolah Insya Allah lah ini ku sing babone gering nih umat lang ini anak ini ku Niki ini kasih libu nge Insya Allah Mungkin nek nekulah baru baru game maru gini sapi opoto ciri banget bu Unten nek maduro atasi lupa kok sapi kuali senes kaya bukan Bali dah ya nes kaya kalau kambingnya kambing kacang gitu ya langgengge punya sampingnya kecil banget ini anaknya genik anak ini nanti ini Anu anak pertama buat ibu kalau dia beranak Nah benar Uang merata已經 patutnya kokapun akan kebanyakan pak luah dan tiga-tiganya sudah ber used apakah about google tukumnya sony ada bu ya Allah yang anaknya ada dapun hasil aja eh? artuku tidak bisa kenapa bu, tidak bisa? ya mungkin keuangannya ekonominya? seperti itu juga, orang kerja ini juga bisa turut sawah, itu juga sakit oh tadinya kerja di sawah ibu? iya kenapa? ini buruk tandur tidak punya sawah sendiri? betul ya? biasanya ada sawah ibu Kartini ini ya walaah ini juga Pak Sugeng ini juga namanya anak-anak mau anak tiga lalu sekolah di Alia dulu biayanya dari buru semua? Alhamdulillah koknya dapat buruan seter buk guru itu juga Alhamdulillah kok masih ada sekolah yang mau bijaksana lah sama orang gak punya seperti saya ini Pak Alhamdulillah Alhamdulillah ya moga-moga sehat waras para dewan-dewan guru amin 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 aku kalau gak main kesini gak lihat gak ngerti loh kalau ini ibu dari murid saya ini gak kenal lah saya hahaha gak tahunya kok disini rumahnya gue bayaran melalui bu Kartini oh nitip kesini iya kok ibu nitip nyecil biaya anak-anak oh iya nah tadi sempet ngomong cerita duitnya pernah kebakar gimana ceritanya hahaha pagi ini aku mau kerja di sawit itu yang sawit pasak tanggung kan di paringnya sabun batangan itu setukul-setukul di delih yang witi kulitnya kumpulnya yang kumpulnya yang kumpulnya eh wangsel duit ini kok ceblak-ceblak wai aku delihnya yang kumpulnya di gengri aku cedek ini langsung aku lewatnya pawon akhirnya duitnya kebakar pak nangis hahaha duit duit ngomongnya juga membayar SPP anak hehehe dari biaya sekolah biaya studitur pokoknya aku mengicil ya alhamdulillah lah saya bersyukur pak pokoknya kadah sekolahan sakit nampung yang benar-benar membuatkan duit biaya tapi anaknya ingin sekolah dan aku jadi matur banget ibu tapi saya ini ingin tanya loh bapak dimana saya pun bisa bapaknya dari anak-anak masih kecil masya Allah ibu ibu ternyata ngurus anak tiga tiga kan ya iya iya dari kecil-kecil iya masya Allah baru tahu aku bisa dari anak masih kecil belum sekolah pak belum sekolah ini merehab rumah kayaknya belum lama ya iya itu bantuan adik-adik pokoknya yang membikinin tuh adik-adik saya kalau gak dibikinin kasihan katanya ya sudahlah wong apa dayanya seorang perempuan ini ceritanya ini sedih semua ini ini kalau dibuka nangis berebes milih kenyataannya begitulah iya aku lihat cerita lah ini yang disini bareng sama ibu belum belum ada yang disini itu anak yang ragil yang ragil yang ragil sisi apa yang ragil arif sanjaya arif sanjaya arif sanjaya dulu dulu lulusan SMP dari yang sakit lulus waktu ma'arif kelas kali sih SMP ma'arif kelas seluruh biasa wala weh weh jangan jangan perjuangan berat alhamdulillah ini kalau ngarit gimana bu ini damen-tamen ini terus ibu nyarinya jauh damen sampai Sukawaring sampai Banjarsari masak lo kecamatan padang ratu ini desa kecamatan bangun reja sampai kecamatan padang ratu ini seperti Sukawaring ini damen-damen ini nah ini ini mereka kan di tracer ini jadi ini di tepi bu enggak ada bantuan-bantuan ke pihak itu bantuan apa pak? ya dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau provinsi Pak Jokowi gitu loh Alhamdulillah ini angsal duit beras berapa? kawan atau sewu ini dapet berapa kali? kayaknya dua bulan apa tiga bulan sekali oh PKH ya? ini PKH kan ada anak sekolah ini medal pak kalau enggak punya? enggak punya berhenti berhenti itu enggak dapet lagi? enggak udah enggak dapet enggak dapet dapetnya hanya beras itu hanya beras? enggak ini kan digantiknya kali duit ini oh digantiknya duit 400 ribu enggak iya janjana aku ini bener ngerti lu bu ya Allah ini lah aslinin nanti nanti salam buat anaknya ini insyaallah pak gurunya pak anak rumah hahaha aduh ya aduh ya Allah ini ini yang gaduhin siapa bu? ini yang gaduhin pak ini aku yang tadi ini alas geng PLN ini oh mas Rudi? semes itu yang tebak pak oh itu yang tebak enggak enggak jadi anaknya kerja disana jadinya digaduhin enggak enggak ini kan dipundut ini tapi gandalan ini kalau kandang sempit mau ditambahin mau ditambahin lagi tambahin berapa? enggak pun enggak pokoknya sekuatnya anak lah seandainya kok nanti lebih dari lima ya paling sebagian pakannya tumbas paling pak yoo jadi ini anak juga melungarit enggak justru ini yang punya kan anak bukan kulor senes oh yang digaduhin anak enggak anak manggone dimana tempatnya dusun tiga tapi di kandang sini kalau ngasih makan-makan insyaallah mungkin aja dame kandang temeriko jadi ibu bantuin nimpal bantuin ngepani ngepani bantu-bantu ngombeni ngepani iya yuh 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 penubuk gitu ngepani nih yuh 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 oke itu disontek Mari nih enggak terus disontek terus tanah anakku lo diobati jamu sambil roto Niko sambil loto omploi ini ku telek diri Pak Oh sambil loto dibuat mandi buat dioles-olesin di amat telponjuknya juga biuh jadi ilmu ngarang yuk pinte yuh Hai ini sapi-sapi kayak sapi-sapi gunung ya kan ya Nenek ke turunan jawi Pak Nek sini Ki ini ini Ki turunan sapi PO enggak eh anu putih lah tapi putih enggak nih kayak sapi gunung sapinya kecil kecil-kecil-kecil kotorannya enggak payu bu 6 BWD anu pendetin aku kali mobil Oh payupira bu alam murah Pak saya saat mobil Niko namung dipumbas swidha ewo swidha ewo 60.000 enggak yuh Hai syarit mobil Hai ladu Egeo pokok lagi jajan putune Niko putune anua ini sekarang kalau udah nggak ada buruhan kan ini kemarau nganggur total nih nganggur total nah jantik yuk langkahnya ya wong tani kelebihan tenan enggak tenik impunan dan ke buruan boton nenten buruh itu harian berapa toh kalau perempuan itu ya kalau dikasih makan 30.000 tapi kalau lepas itu 35.000 yang yaitulah buruan Pak iya waktu anak mbojo nikahan kok aku enggak diundang ke Bu hehehe kalau pakai memang kok enggak dikabari boton nganulah Pak boton undang-undang pokok dihalal kempun sah wis Alhamdulillah hoteniku wawane ajung kabar-kabar Niko wasinggo kabar lama kitabar Niko bener ya nyonto aras tunelan Anu jadi anak sholeh kayak gini tambah HP nama manuel lancar di Yamin puke me goy sombatuang tuwong angka drajati wong פה nami nami ya ada yang mau ya Allah yang mau ya Allah nih 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 kalo diok dulu cerita yang sedih-sedih jelas sibukin nantes ngiluwi nangis tapi terima kasih Bu ya untuk ngobrol-ngobrolnya untuk silaturah nyambung silaturahmi lagi berarti antara guru dengan keluarga murid ini terima kasih untuk semuanya salam arit salam ewang sugeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam